Hai banjir banjir keranu berhati banjir jebol lanuni PDHM Aspali keangkat lu ini ada mobilnya kejebak kejebak lu Aspali podong munggak kabeh lo Aspali podong munggak kabeh tangkat tayat tayat wajir gede meluap satu hai 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 selamat menikmati selamat pagi ya dilaporkan hari ini saya berada di perempatan Ranu Brati atau Simpang Ranu Brati dimana informasi dari warga masyarakat pipa PDAM yang ada di Simpang ini sekitar jam 2 tadi mengalami jebol ini ya dan hingga 2 jam lebih ini ya belum tepat terbenahi Akibadar ini adalah salah satu mobil warga N1069N ya saat melintas ini terdibak di jebolan pipa PDAM ini ya saya gambarkan lokasinya ini ya dan tanpa petugas dari TRC BWD Kota Malang sudah di lokasi pengamanan sambil menunggu petugas PDAM Kota Malang untuk melakukan pembenahan ya ini saya gambarkan lokasinya mas dengan siapa mas? mas anda pak? dari mana ya? dari lawan pak travel Singapari pak? tadi gimana mas? tadi tujuan dari mana? mau kemana? kalau sampai mobilnya terjebeli gimana awalnya pak? saya tadi lewat sini tidak apa-apa pak jemput di ini Simpang di Ketangan ini ah Dirkantara Dirkantara terus balik langsung ada ini tadi saya lewat tidak apa-apa oh sebelumnya? sebelumnya tidak apa-apa sekitar jam berapa ini mas? jam 2.14 jam 2.14 ya ya itu tidak apa-apa saya lewat lagi 5 menit kemudian sudah sudah langsung terjebeli kita tidak tahu ya waktu itu ya dikira apa tadi awalnya? dikira kayak luapan air sungai tapi belum terdepakasi sampai sekarang mas ya? belum mas dengan mas Angga warga mana aslinya? warga lawang pak lawang mana? lawang ketindan oh ketindan oke makasih mas G iya sih iya sih iya sih ini tidak apa-apa ini yang iya sih yuk tapi iya sih dia Terima kasih. 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 Waktu jaga tadi gimana? Awalnya sampai mobil ini terjobot dari lopak kecil gimana? Ya, tadinya kan ini sudah kelihatan bocor. Asfal naik, asfal naik, dia lewat. Itu pun masih sedikit waktu itu. Berapa anok lopangnya? Lubang balik sekitar 20 cm lah. 20 cm? Sekitar 50 cm sampai 20 cm. Kita teman-teman mencoba, mencoba bantu dorong, sudah nggak bisa. Terus nunggu bantuan, lama nggak datang. Akhirnya semakin lama, semakin semakin dalam. Karena tanah kan membawa air terus keluar. Sampai seperti ini akhirnya. Besarnya tadi sampai sampai sobel lopak sekitar jam berapaan tadi? Tadi ya besarnya sekitar jam 3-an lah. Lebih besar ya? Sudah mulai nama besar. Akhirnya sampai sekarang ya? Iya. Dengan nama lengkapnya siapa mas? Siapa? Agus, saya keamanan di sini. Bukan mas ini ya? Oke, mas ya. Hingga mendekati pukul setengah 6 pagi ini ya di hari Jumat ya. Sementara untuk mobil ini belum di evakuasi. Dan untuk jebolan pipa PDAM ini juga belum dibenahi ya. Tampak arus lintas mulai cukup rame ini ya. Karena jalur pergantian untuk melewati. Karena hampir separuh badan asfal ini ya. Provinya di dekat Simpang Ranubati. Dan hingga saat ini belum ada peterangan dari pihak PDAM. Yang pertama kami mohon maaf atas yang terjadi di Jumat Ranubati pada masyarakat. Ada sambungan pipa transisi yang lepas pas di perempatan Ranubati. Ada satu mobil terprosok. Saat ini sedang proses evakuasi mobil. Dan juga secepat mungkin akan dilakukan perbaikan. Dan wilayah yang terdampak adalah Saudajar, Bilongkandang, Kolean, Garampal. Mudah-mudahan ini bisa tertangani dengan sesegera mungkin hari ini juga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Di Ranubati masih macet. Sementara buka tutup untuk evakuasi kendaraan yang keceblos. Kalau pengen buru-buru sekolah atau kerja cari jalan Atengatim. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Babimsa Kelurahan Jauh Jajar.